Kita beralih ke informasi lain, pemerintah harga cabai mulai merangkak naik di sejumlah daerah. Di kota Ambon, Maluku, harga cabai rawit mencapai 100 ribu per kilogram. Sedangkan di Ogan Komering, Ulu Timur, Sumatera Selatan, harga cabai merah keriting naik menjadi 30 ribu rupiah per kilogramnya. Belum lagi stabil harga beras, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan terus terjadi. Harga sayur mayur dan cabai pun kian merangkak naik. Di pasar tradisional Martapura, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur, Sumatera Selatan, harga cabai merah keriting alami kenaikan hingga dua kali dalam sepekan. Dari harga 20 ribu rupiah per kilogram, naik 10 ribu menjadi 30 ribu rupiah per kilogram. Imbasnya pedagang mulai merasakan sepi pembeli, hingga omset mereka pun menurun. Naiknya harga diduga akibat minimnya pasokan karena beberapa sentra pertanian di tanah air mengalami kekeringan. Cabai setiap hari ada peningkatan per 5 ribu om itu. Kemarin nusah sempat 20, 25, hari ini 30 ribu. 5 ribu ya? Untuk pembeli sendiri apa gimana? Pembeli agak menurun itu om. Selain di Sumatera Selatan, harga cabai juga terpantau meroket di kota Ambon, Maluku. Di Pasar Mardika dan Batu Merah, Kejamatan Sirimau, harga cabai rawit kini dijual 100 ribu rupiah per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai rawit 60 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan cabai keriting kini dijual 60 ribu rupiah dari sebelumnya 50 ribu rupiah per kilogram. Saya rasa sehingga masih soalnya kemarin baru belasan sudah naik 1 kali 160. Apa harapannya, Bu? Harapannya kalau boleh pemerintah bisa melihat hal ini agar tidak menyusahkan masyarakat kecil. Meski harga cabai mengalami kenaikan, namun ada pula harga komoditas yang alami penurunan harga. Di antaranya harga tomat yang kini anjlok di kisaran 5 ribu rupiah per kilogram dari harga 10 ribu rupiah. Tim Liputan melaporkan.